Oke teman-teman, Pak Cinta Arsiput dimanapun kalian berada Jumpa kembali dengan saya di AlvaRisi Channel RC Jadi di kesempatan kali ini saya akan bikinkan video ya Karena kemarin-kemarin itu banyak yang bertanya kepada saya Cara bikin mesin tempel ataupun outboard model Yang seperti ini Jadi ini saya membuat mesin tempel Sebetulnya bukan mesin tempel yang bisa penggerak ya Bukan ya Melainkan adalah sebuah router yang dibuat semirip outboard seperti ini Oke jadi di video kali ini saya akan membuatkan video Cara bikin model outboard yang seperti saya bikin Dan sebelum lanjut jangan lupa untuk teman-teman Like video ini Subscribe Karena subscribe gratis Tidak bayar Oke Kita lanjut Oke pertama-tama kita siapkan model yang kita inginkan Kemudian kita gambar bentuknya seperti ini Kalau mau di print bisa lebih baik Setelah selesai kita potong seperti ini teman-teman Dan kemudian kita tempel di kayu Kemudian kita gambar sesuai pola yang ada Disini saya menggunakan triplek ya Yang di lem double Seperti ini Oke Setelah siketnya tergambar Kemudian kita potong teman-teman Potong menggunakan gergaji Kalau teman-teman tidak mempunyai alat seperti ini Bisa menggunakan manual Dan ini dia hasilnya Seperti ini Cukup mantap sekali dan presisi Oke mantap Kemudian masuk ke Proses pembentukan model Menggunakan cutter tongun Jadi kita bentuk Dengan model Semirip mungkin Seperti kita membuat patung Dan disini Kreasi kita Harus benar-benar Dikuji Kesabarannya ya Untuk bikin model seperti ini Kemudian amplas Sampai benar-benar halus Oke Sampai benar-benar halus teman-teman Sampai licin Ya kan Kemudian kita olesi dengan legge Tujuannya adalah Supaya si kayu ini Keras teman-teman Dan hati-hati Jangan sampai kena tangan ya Karena nanti tangannya ikut Keras Dan leket Oke setelah Merata Dan hasilnya kurang lebih Seperti ini teman-teman Ini sudah digabungkan Dan sudah saya sambung Menggunakan dempul Dan yang putih ini adalah Ruder ya Ataupun kemudi Di bagian bawah Dan itu bahannya Terbuat dari fiberglass Ya serat fiber Kemudian Kemudian kita Amplas Sampai Benar-benar Halus ya teman-teman Kita harus Benar-benar sabar Untuk mengamplasnya Dan kita potong Untuk bagian yang Tidak diinginkan Seperti ini Setelah selesai Pengamplasan Kemudian Kita olesi Dengan Cet epoksi Seperti ini Sampai semuanya Merata Dan Tertutupi Ya teman-teman Setelah kering Cet epoksinya Kemudian kita Amplas Sampai benar-benar Halus Sehalus Dan selembut Nah setelah kering Setelah Halus Kemudian kita Cet Menggunakan Cet warna hitam Mau warna apapun Bebas ya Betulnya Sesuai selera Tapi ini modelnya Warnanya hitam Kita harus Mengikuti Dari Model yang Ada Teman-teman Oke Setelah kering Kita Tempel Dengan Stiker Teman-teman Sesuai Dari model Ya Seperti ini Dan hasilnya Kurang lebih Seperti ini Teman-teman Dan setelah Selesai Kita lapisi Dengan Clear Clear coat Dan disini Saya menggunakan Clear coat Dari Belkote Dan lumayan Bagus Hasilnya Oke Dan hasilnya Kurang lebih Seperti ini Ya teman-teman Dan ini Membutuhkan 2-3 lapis Clear coat Untuk menghasilkan Seperti ini Kemudian Kita pasang Ke bagian Stunnya Seperti ini Teman-teman Dan hasilnya Lumayan Bagus Oke Kita akan Lihat ya Untuk Pergerakan Di Roder ini Oke Sekian Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah Nonton Sampai Menit ini Dan Sampai jumpa Kembali Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa